105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Buda nomor 1 di Bandung, Assalamualaikum Wr. Wb, Selamat Malam Insya Muda dan Selamat Malam Jumat Pertemu lagi barengan Dimasta dan Kang Jeffrey, Halo semuanya, Selamat Malam Di JNA Nightmareside, di Malam Jumat, pertama ya, di bulan Agustus ini Ini yang mengawali bulan Agustus, di tanggal 4 ini yang katanya sih, untuk sebagian orang, 4 itu adalah angka sial Ada yang bilang angka 13, kan, tapi ternyata menurut beberapa kepercayaan, 4 justru yang bikin sial Terutama untuk di Jepang misalnya Karena hitungan Jepang adalah Ich, Ni, San, Shi Nah, Shi ini melambangkan Shinu atau Mati, dalam bahasa Jepang Jadi biasanya ada beberapa gedung juga yang tidak ada lantai 4 nya Kalau orang ini percaya bahwa angka 4 ini melambangkan kesialan Ada juga lantai 13, ya gitu kan 13 13 yang memang gak ada gitu lantai nya Dari 12, biasanya langsung 14 Tapi kalau ngomongin lantai 13 13 itu kan angka 1 dan 3 Kalau ditambahin Jadi 4 Jadi apakah angka 13 atau 4 justru yang 3 nya Dua-duanya ya Dua-duanya ya Iya, jadi diseparin beberapa tempat ya Di negara maupun daerah Ya, ada tertentu ada yang Mensakralkan angka 3 Ah, 3 ya Oke, ya 3 disandingkan dengan kosong Terus ada 3 lagi Kemudian ada 3, 3 Tapi di beberapa negara 4 paling banyak 4 paling banyak Terutama tadi yang disampaikan Di masa tadi ya Angka 4, yang ke 4 itu Hari ini tanggal 4 nih Kebetulannya kan Kira-kira bakal Jadi malam yang Penuh dengan kesialan Atau Gimana ya Oke, tapi Kita pengen nyapa dulu Insya Mudah Lagi streaming Di ardenradio.com Lagi streaming di Noise Atau mukivideo.com Selalu pendengarkan Dimana pun kamu berada Malam hari ini Pastikan Ketika lagi dengerin JNA Night Merced Ini kamu tidak Sedang sendirian Selamat malam juga Untuk Insya Mudah Yang sudah hadir Di studio Cepaganti 159 Ya kan Sudah beberapa Sudah hadir disini Thank you Karena nanti juga Kita akan beralih ya Sejarahnya di depan Di luar Karena kita punya Satu pembahasan Yang cukup menarik Itu tentang Benda pusaka Benda pusaka Nah Benda pusakanya Nanti kita coba Jabarkan Jelaskan Benda pusaka Yang memang Real Dari alamnya sana Anda yang memang Buatan manusia Kemudian Dilahukan Sebuah ritual Dan Isi sesuatu Ada juga mungkin Yang palsu juga Ada Ada juga ya Yang kura-kura Kayak ini Tapi gak ada apa-apanya Gitu ya Gak ada Karena ini Kenapa kita bahas Malam hari ini Kemarin malam Eh kayak Minggu kemarin ya Minggu kemarin Minggu kemarin Malam-malam Setelah Night process selesai Live juga sudah selesai Ketika Insya muda Mau pada pembahasan Ada salah satu Insya muda Yang bertanya Soalnya ketika Mau pulang tuh Karena dia punya Satu benda Yang bisa dibilang Benda pusaka Atau gimana Gitu ya Dan dia merasa Apakah Saya sakit Atau gimana Itu gara-gara Benda Ini gitu Makanya kemarin tuh Ya udah bawa aja Minggu depan Kalian hari ini ya Hari ini Dan sekalian aja Kita akan bahas Putaran itu Nah siapa tau Mungkin Insya muda Sudah hadir juga Lalu lagi di jalan Nanti kita akan Coba lihat gitu Nanti kita akan live ya Untuk Interaksinya Teraksinya Dan pengecekan langsung Pengecekan langsung Nanti kita lah Nanti kita juga ada Terawang foto Buat Insya muda yang Merasa ingin Diterawang Tempatnya Atau rumahnya Kamarnya Misalnya gitu ya Dan ini tinggal Whatsapp aja Jadi 0812 2011059 Nama kamu Dan lokasi Atau daerah Tempat tinggal kamu aja Sertakan foto Juga boleh Fotonya ruangan ya Ada beberapa Soalnya ngirim fotonya Dia selfie Jadi ruangan Khususnya Kalau misalnya rumah itu Sudah tampak depan aja Misalnya dia rumah nih Mau dilihat Atau dicek Tampak depan Dari rumah itu aja Fotonya Kemudian lokasi Dan namanya Oke Simple ya Boleh Whatsappnya Kalau yang belum disave Nomornya boleh 0812 2011059 Dan seperti biasa Kita juga mendengarkan Cerita-cerita Pengalaman kisah nyata Dari Insya muda Yang sudah mengirimkan Ceritanya Jadi untuk kirim-kirim Cerita seram Pengalaman-pengalaman Seram Itu kamu bisa Kirim melalui email Ke nms At ardenradio.com Ya Untuk data diri kamu Nomor aktif kamu Buat Kita telepon Di Spokyphone Naik per site Juga boleh Dan tadi Jam 8 malam Juga sudah tayang Di Youtube channelnya Ardenradio Itu pengalaman Dari salah satu Insan muda juga Yang salah satunya Sering datang kesini Buat dengerin langsung Dan Bercerita juga langsung Di Youtube channelnya Ardenradio Sudah tayang Jam 8 malam Tadi Jadi yang belum Tonton Boleh nanti Sekalian ditonton Setelah naik per site Setelah naik per site Biar makin malam makin serem Gitu ya Makin banyak yang keluar Bisa ya Makin banyak keluar Dan sekarang nih Kang Jeff ya Di studio kita nih Di Cipangin 159 Oh udah Ada yang Kang Jeff Rasakan gak nih Di sekitar depan kita nih Nah yang paling aneh Studio nih Yang paling aneh ya Auranya ya Yang kerasa banget Gak seperti Minggu lalu kemarin Itu di lorong Lorong Iya Jadi Tadi pas Saya masuk Sebenernya terang sih Terang Jadi gak terlalu gelap banget Tapi patut Pas saya masuk Kedalam Saya kok ngeliat Kepala ya Hmm Nah ini belum pernah Saya liat sebelumnya Oke jadi ada satu sosok Yang datang kesini Yang memang sebelumnya Belum pernah ada disini Belum Malam ini ya Dan itu gak satu kan Wow Ada empat kawasan tadi Dan itu perempuan semua Yang kemalah itu terbang Hmm Terbang Saking penasarannya Saya mundur lagi Terus saya masuk lagi Aura atau Energinya masih kerasa Oke Untuk ini sama ada yang lagi Di studio sekarang Ya Kalau ada yang dirasakan Melihat apa Atau gimana Nanti kita juga ingin Cari tau ya Ya Bisa diceritain Oke Untuk kiriman cerita Yang akan kita Dengarkan malam hari ini Ada pengalaman Seorang pengajar Di salah satu tempat Bimbel ketika dia menginap Di kantor cabangnya Daerah Sumedang Ada juga pengalaman Insamuda Ketika Dia ini menginap Di rumah tantenya Oke Nah ini akan menarik ya Dua cerita kiriman Dari Insamuda ini Nah yang mau Ceritanya dibacakan Kirim ke email aja Nmsetalianradio.com Tapi kalau untuk kirim paket Barang Ke sanak saudara Kalau lagi jualan online juga Mungkin sekarang ada bisnis Atau mau kirim paket Buat Orang yang spesial Nah itu pakai JNA Karena sudah terpercaya Sejak dulu Dulu Connecting happiness gitu ya Oke Kita akan dengarkan Kan JV Iya Cerita pertama dan kedua dulu Untuk malam hari ini Di JNN Nightmareside Dan ingat Jangan pernah Diri JNN Nightmareside ini Sendirian Jangan lupa like Bisa dibilang Ini adalah peralaman mistis yang kualami Dan sudah sangat lama sekali Namun Baru kali ini aku bisa menceritakan Ada satu dan lain hal yang membuatku tidak bisa Untuk menceritakan ini Entah kenapa Sulit rasanya Mungkin karena sosok yang aku temui itu Sepertinya tidak ingin diceritakan lagi Tapi Malam ini Aku akan coba menceritakannya Malam itu Aku masih ingat Malam Jumat Keriwan Aku akan pulang Menuju ke Bandung Rumah orang tuaku Oh iya Kebetulan Di hari Jumat itu Tanggal Tanggal merah dan libur Aku ingin menikmati Terus Mendung Bahkan tiba-tiba saja Hujan turun Hujan turun sangat deras Hari semakin gelap Ketika itu aku sudah memasuki daerah sumedang Karena hujan yang sangat deras itu membuat jarak pandangku Jadi tidak terlihat dengan jelas Sehingga aku memutuskan Untuk berteduh dulu Di satu tempat Menung hujan agar rendah Dan aku ingat Ada cabang bimbel tempatku mengajar Yang juga ada di daerah sumedang Setibanya disana Aku langsung disambut oleh salah satu Orang yang sedang berjaga Kang Ai namanya Sebelumnya memang aku pernah Berkunjung ke Kantorku disitu Dan aku kenal dengan Kang Ai Kang Ai bertanya kenapa malam-malam seperti ini Datang kemari Aku pun bilang Menunggu hujan Karena mau pulang ke Bandung Kang Ai Kang Ai Menyarankan pada aku Karena sudah malam dan hujan seperti ini Sepertinya Akan Lama redanya Dia menawariku untuk menginap saja Besok pagi Barulah pulang ke Bandung Karena Jalan menuju Bandung masih jauh Dan jika sudah semakin malam Dan jika sudah semakin malam Katanya cukup Berbahaya Apalagi sudah hujan Takutnya kenapa-napa Aku pikir Dia juga Akhirnya aku pun memutuskan untuk Menginap Di kantor cabangku yang ada di sumedang itu Dan kebetulan Kang Ai pun sudah berjaga sendirian Jadi hitung-hitung nemenin dia lah Aku pun langsung diantar menuju bagian belakang Bangunan kantor itu Karena katanya di belakang ada sebuah kamar kosong Yang bisa dipakai untuk istirahat Ketika berjalan ke arah kamar Aku lihat ada Suatu Di bagian belakang bangunan itu Kang Ai Itu teh apa Kang? Kang Ai pun bilang Yang kulihat itu ternyata sebuah sumur tua Yang berada di tengah-tengah antara musongan dan kamar mandi Dari bangunannya Dari bangunannya Kantor cabangku ini Sepertinya dulunya Bekas bangunan Belanda Terlihat dari kamar mandinya yang masih Sangat jadul Aku sempat mengintip ke kamar mandinya Ada enam kamar mandi yang baknya menyambung Sepanjang kamar mandi tersebut Aku diantarkan ke kamar itu Dan Kang Ai pun mempersilahanku untuk istirahat Sambil lanjut ke depan untuk berjaga Setelah bersih-bersih Sebelum pergi tidur dan istirahat Aku pun Solat isyat lebih dahulu Ketika baru suji selesai solat Samar aku mendengar Ada suara Seorang perempuan Yang sedang menangis Dan suaranya persis ada di belakangku Jujur saat itu aku lumayan kaget Karena dari suasana hening Yang hanya terdengar suara Hujan turun Tiba-tiba ada suara perempuan menangis Ketika aku lihat ke arah belakangku Tidak ada suara apa-apa Dan tidak ada siapa-siapa Ketika hilang ketika aku lihat ke belakang Tidak mau ambil pusing Aku lalu memutuskan untuk tidur saja Beristirahat Kamar ini Sepertinya memang diperuntukkan untuk orang yang Beristirahat Karena sudah ada kasurnya Karena sudah ada kasurnya Cukup nyaman juga Ditambah suara hujan Yang bergemericik di genting Membuat aku pun tak lama Lalu terlalu lap tidur Sampai Aku terbangun ketika mendengar ada suara tangisan lagi Ia jelas suara perempuan sedang menangis Dan ketika itu kuliah sudah jam 12 malam Aku yang masih telah sadar saat itu mengucuk mataku Lalu beranjak dari tidurku Terduduk di atas tempat tidur Masih setengah mengantuk Aku dengar suara tangisan itu Terasa berada di sekitarku Dan ketika aku buka mata lebih jelas Ada seorang perempuan Dengan rambut sebahu Memakai pakaian putih yang cukup rapi Wajahnya pucat Dari bajunya Dia memakai baju seperti perawan Seperti sustar Dia berdiri Tepat di depan pintu kamarku Suara tangisan itu jelas dari arah perempuan itu Matanya terpenjam Ekspresi rautnya menangis Pucat Namun tanpa air mata Dan ketika aku lihat Susuk itu tidak menapak ke lantai Melayang sekitar 30 cm di atas lantai Perlahan aku pun kembali Membaringkan badanku Dan coba Untuk berpura-pura Tidak melihat susuk itu Suara tangisannya Dia masih terdengar Aku coba menutupi diriku dengan selimut Menutup telingaku Tidak mau mendengar suara tangisan itu Sampai Aku dengar dari balik selimutku itu Kini suara pintu yang terus digedor-gedor dengan keras Ia harus digedor dengan keras Seperti Pemaksa aku untuk membuka pintunya Aku sangat ketakutan ketika itu Karena Dari Dari arah pintu Selain Selain terdengar suara Cukulan dan gedoran pintu yang keras Juga diiringi suara teriakan perempuannya Isteris Ketakutan Kesakitan Seakan tersisa dengan langsung keluar dari Dari kamar ini Sampai Terdengar suara pintu dibuka Dan aku Mendengar ada suara langkah kaki yang mendekati tepat tidurku Dan ketika itu Ada yang memegang kundak Dan membalikkan badanku menarik selimutku Dan ketika Aku dipaksa membalikkan badanku dan melihat Seperti Tempat terlihat di depanku wajah perempuan yang Memakai baju perawat atau suster itu Matanya melotot ke arahku Dari mulutnya keluar keairan yang Entah apa itu Ini seperti tercekik sesuatu Dan Meluarkan suara yang menyerangkan Ketika itu aku berteriak segencang-gencangnya Hingga tak lama Kang Ayo masuk ke kamar dan Berusaha mengeluarkanku Dia membobongku keluar dari kamar itu Setelah cukup tenang Aku pun menceritakan Apa yang tadi ku alami pada Kang Ayo Kang Ayo pun membenarkan Bahwa memang ada satu sosok Perempuan yang sering terlihat memakai baju suster atau perawat Di sekitar lorong bangunan ini Dulu Konon katanya Itu adalah salah satu perawat yang Ada di tempat ini Dari rumor yang beredar Dari rumor yang beredar Katanya Perempuan tersebut bunuh diri Mendengar itu jantungku lemas Melihat wajahnya saja Aku tidak mau membayangkannya dua kali Ingin ku hapus dari ingatanku Namun selalu menjadi mimpi terburukku Jika aku mengingat wajahnya Terima kasih telah menonton! Namaku Indira Saat itu Sempat aku merasakan Berada di momen Yang membuatku sangatlah ketakutan Bukan karena masalah pribadi yang kubuat Namun Sebuah kejadian Yang akhirnya membuatku tidak bisa melupakannya Sampai sekarang Saat itu Sedang ada acara yang diadakan oleh keluarga besarku Tepatnya di rumah santaku Rumahnya memang cukup besar Karena ada banyak kamar Dan juga bertingkah Sekitar sore hari Aku dan keluarga ku pun sampai Untuk di lingkungan keluarga Aku memang yang cukup introvert Jika dibandingkan dengan yang lain Karena aku kurang begitu dekat Dengan saudara yang lain Jika mengobrol dengan saudara ku pun Aku hanya bisa diam Karena entah kenapa Aku lebih gampang mengobrol dengan orang lain Dibandingkan dengan keluarga ku sendiri Akhirnya aku pun berjalan-jalan Mengitari segitar rumah ini Ketika sampai di belakang Aku melihat seorang pembantu disini Namanya Bi Ira Dia memang sudah lama Tinggal dengan keluarga tantaku ini Sudah hampir dia gak keluarga Di umurnya yang tua itu Dia masih fit untuk bekerja Salud juga melihat kerja kerasnya itu Dan aku pun sempat mengobrol sedikit dengannya Sampailah di malam hari Ini malam pertama Dan nantinya akan ku lewatkan Beberapa hari ke depan Menginap disini Setelah makan malam bersama Aku sudah berada di kamar Kebetulan aku memang sendiri di kamar itu Setelah bersih-bersih dan menonton TV Barulah sekitar jam setengah sebelas malam Aku tertidur Begitu juga yang lainnya Sampai Aku terbangun Kulihat Dia menunjukkan pukul satu malam Entah kenapa saat itu Aku terbangun dengan sendirinya Aku langsung terduduk di tempat tidurku Mengusap mukaku Dengan kedua tanganku Dan terdengar Seperti suara orang yang sedang menyapu Sepertinya itu biira Sempat ku bertanya dalam hati Mengapa sudah jam segini Masih saja kerja Dan tak lama dari itu Suara itu pun berhenti Berganti dengan suara langkah kaki Dan terdengar berjalan mendekat Dan semakin dekat menuju kamarku Sampai Berhenti di depan pintu kamarku Lalu Lalu Ya kenapa bi Aku berhenti di depan pintu Berjalan perlahan ke depan pintu Lalu membukanya Tidak ada siapa-siapa Aku mengurutkan dahiku Dan aku berjalan keluar dari kamar Terlihat Sisi ruangan ini Sudah gelap Hanya lampu dapur Dan kamar mandi saja Yang bercahaya Aku menggaru kepalaku Sambil berjalan Kembali ke dalam kamar Esok harinya Ketika aku bangun Aku sempat mencari-cari Biira Namun Ketika aku cari Ternyata Biira tidak ada Kucoba tanya pada tanteku Dia bilang Bahwa Biira izin pulang ke rumahnya Sore kemarin Mendengar itu Aku sedikit bingung Jika sore kemarin Biira sudah pulang Ke rumahnya Berarti Yang tadi malam ku dengar Itu siapa Bulu kuduku Langsung berdiri Karena jelas sekali Kemarin aku mendengar Seseorang sedang menyapu Halaman rumah Aku masih tak habis pikir Singkat cerita Waktu pun berlalu Di malam berikutnya Beberapa kali Aku mencoba tidur Tapi entah kenapa Terasa sangat sulit Tidak bisa Waktu pun berlalu Sekitar jam 2 malam Aku belum saja tertidur Aku rasakan Kali ini aku ingin Buang air Dan aku pun Bergegas ke kamar mandi Aku menuju Ke sebuah kamar mandi Yang bersebelahan Dua-duanya terbuka Pintunya Dan lampunya pun menyala Akhirnya aku memilih Salah satunya Kemudian aku mengunci Pintu kamar mandi Namun Belum sempat Aku buang air kecil Lagi dan lagi Terdengar suara Orang yang sedang menyapu Namun Kali ini Terdengar Seperti membersihkan Kamar mandi Yang ada di sebelahku Suaranya terdengar jelas Tepat berasal Dari kamar mandi Sebelahku ini Aku pun menajamkan Kelingaku Sesekali Terdengar suara Batuk-batuk Dan orang Berkumam Sambil menyapu Ya Kali ini Aku jadi sangat yakin Kalau ada orang Di sebelahku Aku buka Kunci pintu Kamar mandiku ini Dan ku buka perlahan Kini perlahan Aku intim Tapi Dan di dalam Kamar mandi itu Tidak ada Siapa-siapa Tiba-tiba Terdengar suara Langkah kaki Dan terasa Angin Lewatiku Seakan Berjalan Lewatiku Namun Aku tidak melihat Apa-apa Sampai Suara langkah kaki itu Berhenti Dan Kini pendengar jelas Ada suara Ketukan pintu Aku benar-benar Tidak melihat Apa-apa Sampai terlihat Seperti Ngumpalan asap Di depan pintu Dan Asap itu Mulai berwujud Astaga Muncul sebuah sosok Itu Itu adalah Sosok seorang Perempuan tua Dia Dia berdiri Di depan pintu Sangat jelas Terlihat Olehku Dan Dan dia Menengok Ke arahku Lalu Bersenyum Sosok Sosok yang Wajahnya Tidak begitu Jelas Namun Sangat jelas Terlihat Rambutnya Berwarna putih Dan Sangat Panjang Sosok itu Seketika Sertawa Sekikikan Dan Ketika Sertawa Seluruh Badannya Bergesar Aku Langsung Berlari Terbirit-biris Menuju Kamer orangtuaku Dan langsung Membangunkan Mereka Dengan Terbata-bata Aku Langsung Bercerita Kepalaku Langsung Pusing Saat itu Dan Badanku Benar-benar Lemas Aku Pun Tidak Sedarkan Diri Saat Esok Paginya Ketika Aku Tersadar Di Sampingku Sudah Ada Biira Dan Biira Mulai Bercerita Bahwa Memang Benar Di rumah Ini Jika Sudah Masuk Tengah Malam Selalu Saja Terdengar Orang Bersih-bersih Dan Berjalan Bersih-bersih Tentang Sosok Perempuan Tua Itu Bira Pun Pernah Melihatnya Dan Semenjak Kejadian Itu Aku Aku Langsung Meminta Kepada Kedua Orang Tuaku Untuk Pulang Saja Dan Menimbulkan Rasa Trauma Untuk Menginap Di rumah Santaku Sampai Saat Ini Bersih-bersih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Jalanku Ketika menonton Terima kasih telah menonton Seseorang Terima kasih telah menonton Aku menonton Dan 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 aku menonton Kotor Dan aku menonton Dan aku menonton Bata menonton Dan aku menonton Dan... Dan aku menonton Dan aku menonton Dan aku menonton Dan aku menonton Aku menonton Dan aku menonton Dan aku menonton Dan aku menonton... Dan aku menonton 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 Tentang... Dan aku menonton Dan aku menonton Dan aku menonton Di Instagram Dan aku menonton 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 Apakah itu Dan aku menonton 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 Dan aku menonton